Musyawara rencana pembangunan daerah yang digelar di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak saat ini telah sampai kepada giliran Kecamatan Sungai Apit. Musrembang yang dibuka oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan ini memberikan kesempatan kepada 14 penghulu dan satu lurase Kecamatan Sungai Apit untuk mengajukan usulan prioritas pembangunan di kampungnya. ...realisasi daripada pembangunan yang tercantum dalam RPG-MD yang diperdakan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Siak itu perda nomor 5 tahun 2021 tentang RPG-MD. Jadi ini urayat. Saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian kondisi tentang seperti apa gambaran APBD kita 2023 sehingga nanti sejauh mana ini bisa menampu aspirasi daripada masyarakat Sungai Apit dan masyarakat-masyarakat 14 kecamatan. Dalam usulan yang disampaikan oleh setiap penghulu masih menjadikan pembangunan sarana akses jalan di kampung dan sarana penunjang kemajuan dunia pendidikan menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian utama. Selain itu, Musrembang Kecamatan Sungai Apit juga menyorot tentang keberadaan KITB yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tempatan terutama pemuda-pemudi setempat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Usulan pemanfaatan limbah pelepah nenas untuk dijadikan kria yang dapat menambah pemasukan ekonomi masyarakat Kecamatan Sungai Apit, penambahan pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta disediakannya fasilitas umum di ruang terbuka hijau yang ramah untuk anak-anak dengan tempat bermain yang bebas dari asap rokok di area publik, menjadi usulan dari Perwakilan Forum Anak Kecamatan Sungai Apit yang dirangkum dalam Musrembang Kecamatan Sungai Apit tahun 2023. Musrembang di Kecamatan Sungai Apit selain dihadiri oleh utusan OPD terkait, juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Siak asal Sungai Apit, Selamat dan juga Syarif. Dari Kecamatan Sungai Apit, Tim Liputan mengabarkan.